Kuna menangkan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar datangi sejumlah tokoh agama dan pondok pesantren di Jawa Timur. Hal ini dilakukan karena Jawa Timur dinilai bisa menjadi lumbung suara. Dalam kunjungannya di pesantren Al-Ghoshini, Sidoarjo Senen Petang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sempatkan diri ikuti doa bersama para kiai dan ratusan santri. Doa bersama ini untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan presiden 2019. Dalam kesempatan itu, Muhaimin mengajak para kiai dan santri ikut mengawal pemilihan presiden 2019. Selain itu, Muhaimin juga minta dukungan untuk pencalonan kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai bakal calon presiden mendampingi Joko Widodo. Kita dalam 4 bulan ini akan full konsentrasi memperkuat basis rumah di Haji Ma'ruf ini, Jawa Timur. Setelah itu, kita baru sampai jalan seiring bergerak ke Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian waktu Dekat.